Teman mayat, ada di samping kapal kita. Inilah video amatir yang direkam warga saat menemukan mayat dengan tangan terborgol di perairan Sungai Mahakam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi diketahui korban bernama Andi Tomi Alun, berusia 24 tahun, yang tinggal di Kecamatan Samarinda, seberang kota Samarinda, yang ditemukan berada di sela-sela kapal Ponton Batubara Senin sore kemarin. Kondisi jasad sudah mengapung dan mengeluarkan aromata sedap serta tangan terborgol. Dengan kondisi jasad yang telah terborgol, Polres Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan identifikasi dan otopsi di rumah sakit Abdul Wahab Syarani, kota Samarinda. Dari hasil identifikasi, di dalam celana korban ditemukan kunci rumah dan uang sebesar 17.000 rupiah. Diperkuat lagi dengan keterangan istri korban bahwa jasa tersebut adalah Tomi yang hilang dari tanggal 3 Januari 2020 lalu. Sementara itu menurut keterangan ibu tiri Tomi, sebelum menghilang Tomi mampir ke rumah untuk membuka borgolnya. Namun sang ibu tiri enggan membuka pintu lantaran khawatir dengan keadaan Tomi. Bahkan saat di depan rumah, Tomi sempat teriak minta tolong untuk dibukakan korbol karena istrinya sedang hamil dan mau melahirkan. Artinya bu, waktu lari sempat ke rumah ya bu? Sempat ke rumah. Dia minta apa waktu itu? Enggak minta apa-apa, cuma minta bukakan pintu mau melepasin borgolnya. Minta bukakan borgolnya ya? Oh, nih bukakan nih, katanya kayak gitu. Aku mau lepasin ini, nangis kan. Istriku hamil, mau melahirkan, aku mau lolos dulu katanya. Itu kan istrinya hamil. Gak berani, nak, mami, gitu. Kalau kamu sayang mami, kamu pergi jauh-jauh. Yaudah, minta uang buat ojek. Maksudnya lain, seperti gini. Aku tak selipin uang di bawah ini, cepat kamu gabur. Bukan karena bertemu melihat itu buka pintu, enggak. Karena pintu aku kan kaca. Di Bukatirai kan kelihatan orangnya. Mungkin tadi kan polisi sempat ketemu, enggak. Karena pintu aku kaca. Polisi pun membenarkan identitas jasa Tomi. Namun, untuk dugaan bahwa jasa tersebut adalah tahanan kabur, belum diketahui secara pasti kasusnya. Polisi masih berkoordinasi dengan pihak lain dan memeriksa dua saksi. Otopsinya apa yang di... Semuanya, otopsi itu semuanya. Dari luar sama dalam. Tidak di dalam tubuh jenazah, di korban, semua kita. Kabarnya terborgol. Apakah ini memang tahanan kabur atau residen? Tidak di dalam jenazah, di tangan kemerahnya lagi dari saksi saksi. Berapa saksi yang dipinta? Tidak di saat ini masih saksi yang menemukan korban awal. Tidak di karya ABK kapalnya. Rencananya jasa Tomi akan dibawa ke kediamannya untuk nantinya akan dimakamkan. Namun, jasa Tomi kini masih berada di RS UDAW Syarani untuk menjalani otopsi dan identifikasi kasus yang menimpa Tomi hingga ditemukan tewas dengan cara tangan terborgol. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.